Hashtag bus bungurasi Surabaya Tips naik bis terminal di bungurasi Purabaya, Surabaya Agar tidak salah dan tidak bingung ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk tips naik bis dari terminal Purabaya, Bungurasi, Surabaya Entah itu bis kota, antar kota, maupun bis antar provinsi Tips yang pertama, Anda kalau mau naik bis, nyegat bisnya Langsung masuk ke dalam terminal bungurasi Langsung menuju ke lajur lainnya tempat parkiran bis-bis Anda disitu bisa memilih bis yang ekonomi bisa Maupun bis yang patas bisa, sesuai kemampuan Anda dan keinginan Anda Tips yang pertama Terus tips yang kedua, jangan sampai Anda terpengaruh oleh calon-calon Jika ada yang wajah-wajah yang mencurigakan hati-hati Hati-hati barang bawah Anda dan hati-hati diri Anda Tetap waspada Itu tips yang kedua Tips yang ketiga, sebelum Anda naik bisnya Pastikan Anda tanya di awal Berapa tarifnya, terus bisnya itu ekonomi patas Terus juga tujuannya sesuai enggak Dengan tujuan keinginan Anda Itu harus pastikan Anda tanya di awal Jangan sampai pada saat Anda sudah masuk ke dalam bis Anda kaget dan ada permasalah Nanti rawat ya Untuk tips yang keempat Pada saat Anda sudah masuk ke dalam bis Tetap Anda Kalau tidur atau enggak Tetap selalu Mengawasi waspada dengan barang bawahan Anda Maupun di Anda Hati-hati jika ada barang bawahan hilang Terus barang-barang yang berharga Taruh di tempat yang aman Dan jangan sampai Anda kena pelajaran Pelajaran yang tidak manusiawi Atau pelajaran seksual Itu juga harus dihati-hati Tetap waspada untuk itu Terus juga Untuk karcisnya Kalau bis antar kota Terus bis yang antar provinsi Atau bis yang kota Itu Ada yang bayar di dalam bis Ada juga yang besar Tergantung bisnya Armadanya Anda naik bis apa ya Baik itu tadi info yang saya berikan kepada Anda Mudah-mudahan bermanfaat dan juga membantu ya Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan selalu notifikasinya Agar tidak ketinggalan info dari saya Dan jika Anda merasa bingung atau tidak tahu Silakan Anda komentari di kolom video saya ini Ingat Di terminal Bungu Rasi sudah banyak parkiran Penginapan Penginapan hotel-hotel Dan juga Travel-travel Jadi Anda tidak usah bingung Kalau ada disitu Tempat makan Tempat minum Smoking room Juga ada Oleh-oleh Juga banyak ya Baik itu tadi Info yang saya berikan ya Saya bagus Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa